Seharusnya lebih mudah ya dari yang sebelumnya. Kan tadi kita lihat sama-sama metodenya justru seharusnya lebih mudah ya dari yang sebelumnya. Demikian juga tadi cara menjelaskan daripada petugasnya saya rasa mudah dimengerti oleh masyarakat dan tadi juga di uji coba oleh petugasnya lancar. Nah nanti setelah ini berjalan tentunya baru kita bisa tahu apa kendala-kendala. Nah sampai saat ini kendala yang signifikan terkait pelaksanaan perubahan sirkuit ini kita tidak menemukan sedikit mungkin nanti kita ada perapian cet-cet supaya tampak lebih cantik, tampak lebih sempurna. Alhamdulillah lebih mudah dan lebih lancar. Dan untuk peraturannya juga lebih mudah daripada yang sebelumnya. Sebelumnya sudah pernah nyobain? Sudah. Yang ke 8. Sudah. Gimana kalau yang ke 8? Kalau untuk bagian urutan yang bikin angka 8 itu mudah, tapi untuk membuat jalur yang huruf latar U itu cukup sulit. Jadi saya mencobanya sekitar dua kali. Dua kali itu termasuk sekarang? Iya. Berarti kemarin gagal ya pas 8. Iya. Terus sekarang lebih mudah? Iya sekarang lebih mudah. Terus yang harus diperhatikan untuk ujian kali ini apa mbak? Kecepatannya, kecepatan dalam menggasi itu harus diperhatikan. Apalagi saat peraturan yang nengok ke belakang itu juga harus diperhatikan. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.